Intro Kuasa hukum Tokurian angkat bicara soal Ria Ricis tuduh mantan ibu mertua curi hampers Tanggapan kuasa hukum Tokurian soal Ria Ricis yang menuding mantan ibu mertuanya mencuri hampers Kisru rumah tangga Ria Ricis dan Tokurian yang berujung pada perceraian nampaknya masih hangat diperbincangkan Belakangan ini terkuak fakta-fakta persidangan yang menjadi penyebab perceraian Ria Ricis dan Tokurian tersebar di media sosial Hal ini bermula saat halaman isi gugatan cerai Ria Ricis kepada Tokurian dibocorkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam isi gugatan cerai Ria Ricis salah satunya yang kini menjadi sorotan adalah soal mencuri hampers Yakmi ketika Ria Ricis menuding mantan ibu mertuanya ibu Tokurian mencuri hampers tedak siten putrinya Menanggapi kebocoran fakta persidangan tersebut kuasa hukum Tokurian, Deddy R Armidi mencoba menjelaskan duduk permasalahannya Deddy menjelaskan insiden Kisru masalah hampers tersebut bermula ketika hampers acara syukuran putri keduanya yang kelebihan Hampers ini kan berlebihan Kemudian Panitiatu menyampaikan Monggo, Rian mungkin sebagian bisa dikirim ke Aceh untuk keluarga yang di sana Kata Deddy R. Armidi Mengutip Youtube Cumi Cumi Jumat tanggal 9 Mei tahun 2024 Mendengar hampers yang akan dikirim sang suami ke Aceh Ternyata Ria Ricis tidak menyetujuinya Ternyata mungkin Ricis tuh entah karena kesibukan Akhirnya enggak mau dan merasa Lah ini kok Rian kok enggak ngomong enggak apa Sambung Deddy Mulai dari ketidaksetujuan Ricis tersebutlah terlontar kuduhan keluarga Toku Rian mencuri dan akhirnya membuat cek cok keduanya Lalu bilang ada yang nyolong, ada keluarga kamu ngambil Disitu Rian enggak bisa terima Akhirnya sedikit cek coklah sama Ricis Ungkap kuasa hukum Toku Rian Saat itu Toku Rian juga mengabarkan ke keluarganya terkait hampers syukuran putrinya tersebut Namun sang ayah dengan legowo tidak menghendaki keinginan Toku Rian mengirimkan hampers ke Aceh Hingga kemudian hampers tersebut tidak pernah sampai ke Aceh Akhirnya Rian lapor ke ayah Ayah tuh bilang enggak usah dikirim Enggak apa-apa cenderamata itu biarin aja di sana Kita sama keluarga enggak usah nerima enggak apa-apa Dan memang masalah cenderamata hampers itu enggak pernah ada sampai ke Aceh Beber Deddy, bahkan hingga saat ini hampers yang tersisa tersebut masih ada Enggak terkirim sama sekali akhirnya Kemana tuh hampers-hampers itu masih ada tersisa Waktu saat pindahan rumah dari Kemang ke Kebagusan Itu barang masih ada di situ Terang Deddy, hingga saat ayah Rian datang ke Jakarta Mendapati hampers tersebut dan memberi sindiran menohok Kemudian setelah beberapa bulan ayah Rian ke Jakarta Oh ini tuh hampers, oh ini tuh isinya, oh ini tuh yang kemarin jadi-jadi ribut Tungkasnya Insiden tuduhan mencuri hampers ini membuat Ria Ricis menjadi sasaran hujatan warganet Bahkan, Toku Rian buka suara terkait permasalahan rumah tangganya yang terbongkar Sebab putusan perceraiannya dengan Ria Ricis bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia Melalui akun Youtubenya, Rian pun langsung memberikan klarifikasi terkait tudingan yang muncul dalam putusan perceraian tersebut Salah satu hal yang dibahas oleh Rian adalah soal tuduhan Ria Ricis bahwa ibunya mencuri hampers Kejadian tersebut di akuirian terjadi saat acara kedak siten putri kandungnya Terima kasih telah menonton